Intro Welcome smart investor to my channel Liza Nima Jadi di episode kali ini kita akan membahas resesi Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama BPS kemarin akhirnya merilis data pertumbuhan ekonomi Triwulan 3 ya Ternyata minusnya adalah 3,49% Yang kemarin itu di kuartal kedua itu minus 5,32% Jadi sudah 2 kuartal berturut-turut Artinya apa? Fix resesi Nah sekaligus itu juga Pemerintah juga atau BPS ini menerbitkan juga data tentang tenaga kerjaan Yang menunjukkan data tentang tingkat pengangguran terbuka Per Agustus 2020 Kita bisa lihat di sini Ternyata tingkat pengangguran terbuka kita itu juga meningkat teman-teman ya Dari sini sampai ke sini Year on year Jadi artinya memang ada dampak dari Corona ini memang kelihatan jelas banget Tapi yang uniknya ternyata teman-teman Kita bisa ketahui ya Kemarin meskipun sudah dirilis data Bahwa Indonesia ini fix resesi Indeks itu tidak turun Indeks mereskonya beda Malah naik teman-teman ya Jadi mungkin ini kita juga sudah ketahui bersama Ini ada sentimen eksternal juga Jadi dari kemenangan bidan juga berpengaruh ke indeks kita Nah itu ya itu gambaran umumnya lah seperti itu Nah yang pasti di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan Jadi gimana kira-kira strategi kita investasi di resesi seperti ini Dan kemudian kira-kira resesi ini yang masih bisa dipilih sebagai investasi itu adalah sektor apa dan saham apa kira-kira Nah itu teman-teman Itu yang akan saya coba jawab di dalam video ini dengan komprehensif Jadi teman-teman ikuti dari awal sampai akhir videonya Oke Jadi gak usah panjang lagi langsung aja lah ya Oke teman-teman Jadi yang ingin saya tunjukkan pertama sama teman-teman semua Ini adalah data dari BPS ya Ini adalah pertumbuhan PDB Tapi berdasarkan lapangan usaha Jadi disini adalah lapangan usahanya Terus kemudian yang perlu kita pahami Yang warna orange ini adalah 3 bulan 2 2020 Dan warna biru adalah 3 bulan 3, kuartal 3 2020 Nah yang saya ingin highlight dan tunjukkan sama teman-teman semua Terjadi perbaikan hampir di semua lini lapangan usaha Nah ini ya Ini mengecil dibandingkan minusnya dibandingkan kuartal 2 Terus ini, ini, ini enggak ya Dan yang paling besar ini Ini dari mana? Ini adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bahwa corona ini memang dampaknya besar banget Di industri transportasi terutama penerbangan dan perkapalan ya Nah ini sudah mulai bangkit teman-teman Sudah mulai bangkit Dan disini juga kita bisa lihat Jasa kesehatan tetap nomor 1 ya pertumbuhannya Dan saya enggak perlu cerita lagi kenapa jasa kesehatan Kita sudah tahu sama-sama ya Dan ini, ini direfleksikan ke dalam indeks kita Gimana ceritanya? Kita bisa lihat di bagian net sell dan net buy asing Foreign flow di RTI ya Kalau teman-teman lihat dari beberapa tahun terakhir Itu memang selalu, warnanya selalu merah ya Selalu merah seperti ini Artinya net sell, net sell, kemudian net sell juga Nah kemarin, satu minggu kemarin Itu sudah mulai masuk 1,2 triliun asing itu ya Ke indeks kita Dan itu kemarin Jumat aja itu 800 miliar Dan ini cukup meyakinkan bahwa investor asing itu sudah mulai selera masuk ke pasar saham kita Nah ini kemarin juga sudah saya bahas di video yang ini Itu kalau memang bidan yang menang itu kemungkinan besar Investor besar itu akan masuk ke emerging market Salah satunya adalah Indonesia Nah itu ya teman-teman Nah pertanyaannya sekarang Strateginya gimana sih kita investasi di saat seperti ini Di saat resesi Tapi ya sentimen eksternal itu juga bagus Gimana caranya Nah kalau saya teman-teman Saya masih tetap menggunakan prinsip dasar benjamin gerahan Jadi prinsip dasar 7525 Jadi kalau teman-teman masih punya ya peluru ya Mungkin uangnya itu masih dipakai sekitar 50%-an Teman-teman bisa maksimalkan sampai 75% Nah sisanya 25% ini kita jaga-jaga Kenapa kok kita harus jaga-jaga? Karena sebenarnya teman-teman ya Resesi ini mungkin masih akan berlanjut ya Sampai ke kuartal-kuartal 4 nanti itu masih minus pertumbuhan ekonomi kita Nah jadi kalau misalnya dibuat gambarannya Itu masih mungkin ada potensi untuk turun lagi Jadi kalau misalnya kita lihat di Inggris Itu Covid itu bisa menyebabkan lockdown gelombang kedua Karena dekat-dekat dengan musim dingin juga Jadi kemungkinan ada gelombang kedua itu masih ada Terus juga Trump juga ngegugat ya Ngegugat biden kalau dituduh curang segala macem Jadi intinya kalau kita misalnya lihat di grafik Posisi kita itu kemungkinan besar ya Kemungkinan besar itu ada di sini Jadi puncak penurunannya sudah lewat Puncak resesinya sudah lewat Masih di sini kita Tapi masih ada kemungkinan untuk turun lagi Jadi nggak lanjut naik tapi turun lagi Gelombang kedua itu masih ada Jadi oleh karena itu Kembali ke strateginya tadi 25 itu untuk jaga-jaga teman-teman ya 75 itu sudah cukup lah untuk belanja Nah pertanyaannya sekarang 75 ini dibelanjakan kemana? Kalau teman-teman sudah punya sekitar 7 sahaman ya Teman-teman ya lakukan average down aja Nah saya sendiri itu mungkin beberapa hari ke depan akan melakukan akumulasi juga ya Untuk saham-saham yang sudah saya miliki mau average down Terutama yang belum naik banyak Nah kalau teman-teman belum lebih dari 7 sahamnya Teman-teman ya bisa lakukan beli baru Beli saham baru itu dimana? Nah ini pertanyaan yang menariknya Dimana kita bisa beli saham yang baru? Nah sebelum kita membahas itu Saya ingin kasih tau sama teman-teman semua Bahwa sebenarnya video ini disponsori oleh Ajaib ya Jadi terima kasih untuk Ajaib yang sudah membuat video ini bisa terwujud ya Ini disponsori Nah nanti saya akan jelaskan tentang fitur-fitur Ajaib yang bisa kita gunakan lagi Tapi kita lanjut dulu ke materinya Jadi kita bisa lihat teman-teman ya Kalau misalnya saya harus jawab simple Kira-kira dimana saya harus invest di posisi saat ini Itu saya akan dapat jawaban Jawaban yang pertama Kalau teman-teman mindsetnya itu medium terms Artinya bulanan atau mungkin setahun dua tahun aja Saya sarankan perbankan Tapi kalau teman-teman mindsetnya long term Saya sarankan konsumen Kenapa seperti itu? Jadi secara teori Ini adalah teori ya teman-teman ya Kalau misalnya dilihat Ini adalah grafik yang warna biru Ini adalah grafik pergerakan saham Yang warna kuning dan hijau ini adalah pergerakan ekonomi Jadi kita bisa lihat disini ya Memang pergerakan harga saham itu mendului pergerakan ekonominya Seperti ini ya Jadi ini top mencapai top lebih dulu dibandingkan ekonominya Mencapai bottom dulu dibandingkan ekonominya Nah kita posisinya sekarang dimana? Kemungkinan besar Kemungkinan besar posisi kita Kalau nggak di paling bottom Kita sudah mulai naik sedikit Dan teman-teman bisa lihat disini di gambar ini juga Kalau misalnya di awal dan di akhir Dari sebuah periode ekonomi Itu biasanya diawali oleh finansial industri Ya nomor empat ini ya Finansial Kalau di ending Di late bear itu juga nomor empat Jadi finansial itu mengawali dan mengakhiri sebuah siklus Gitu Nah termasuk juga kalau di akhir siklus itu adalah tambang Ya tambang itu di akhir siklus itu biasanya naik harga sahamnya juga Nah ini terbukti teman-teman ya Di akhir indeks kita ini Perbankan yang masih tetap oke Dan juga sekarang perbankan itu masih rame Jadi apa yang ingin saya poinkan Kalau teman-teman ingin write the momentum Mengendarai momentum untuk beberapa bulan aja Atau mungkin beberapa tahun ya Sedikit mungkin satu tahun lah Itu kita bisa harapkan ini masih berjalan Jadi kita bisa mengikuti perbankan untuk memimpin awal dari siklus baru Gitu harusnya ya Nah tapi kalau untuk long term banget Kita bisa lihat kalau kita invest di sini Yang jadi puncaknya nanti di sini Itu apa? Itu adalah konsumer nomor satu Nah ini konsumer ya Ini jadi konsumer ini nanti di puncak itu akan berjaya Di puncak siklus Jadi kalau mindsetnya tahunan bertahun-tahun Dia beli sekarang di konsumer waktu belum naik banyak Dan nanti jual ketika sudah nyampe di puncak Dapat ya gambaran ya Kalau teman-teman mau ikut momentum aja Ambil perbankan Kalau teman-teman mau long term Enggak peduli momentumnya apa Pokoknya nabung Ambil konsumer Seperti itu ya Nah ini akan saya jelaskan lebih lanjut dengan grafik teman-teman ya Oke Jadi sekali lagi saya bilang sama teman-teman semua Jadi saya video ini sponsori oleh Ajaib Dan saya ingin menekankan sama teman-teman semua Fitur barunya yang ada di websitenya Invest.Ajaib ini langsung ya Kita bisa lihat Kita bisa sekarang mengakses Cat dari sini langsung Jadi ini telkomnya kita ubah dulu Ke one day Nah saya ingin tunjukkan sama teman-teman semua Ini kebetulan bukanya langsung telkomnya Jadi kita bahas dikit Ini grafiknya trendnya Kalau misalnya Ini memang bisa dilewati Nah ini bisa lanjut terus Karena ini trend lainnya ya Trend lain Major trend lainnya Kalau dilewati bisa lanjut terus Berarti sudah berubah trend Gitu Oke Jadi kita lanjut ke Finance Tadi saya ingin menunjukkan sama teman-teman semua Finance itu sekarang Bisa diikuti momentumnya Kalau untuk shorter Nah ini sekarang kita lihat BMRI ya Ini sudah menunjukkan Lower high Nah ini kemungkinan besar Akan menuju puncak baru Kemudian juga BBRI Dan segala macem ya Nah ini juga bisa menunjukkan bahwa akan ada puncak baru BBNI Nah BBNI termasuk yang sedikit terlambat dibandingkan yang lain Tapi ini juga kemungkinan besar akan menuju puncak baru Karena ada lower high Seperti itu ya teman-teman ya Nah jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita lihat Ini adalah sektor finance ya Finance secara keseluruhan Kita bisa lihat bahwa memang finance ini Ini memang sedang dalam momentum naik Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nah ini teman-teman ya Ini Nah oke Jadi kalau misalnya teman-teman ambil consumer sekarang Kalau teman-teman mau momentum dapat Ya ini masih cukup lambat consumer Tapi nanti untuk long term ini yang harusnya jadi penguasanya Gitu Jadi untuk menonton video ini saya simpulkan sedikit ya Jadi untuk invest di saat seperti ini Di saat resesi seperti ini Tapi ya kayak seolah-olah ini sebenarnya Resesi ini cuma status aja Tapi sebenarnya indeks itu sudah mulai naik Nah itu strateginya adalah kita pakai 75-25 75 kita belikan saham-saham ya sampai kurang lebih 7 Nah kalau misalnya teman-teman belum 7 Teman-teman bisa collect saham baru Kalau sudah 7 average down aja Biar nggak pusing Nah kalau misalnya beli baru beli di mana? Nah ini ada 2 jawaban Kalau untuk medium term itu belinya di perbankan Karena kita tujuannya untuk mengikuti momentum ya Nah kalau untuk long term Tujuannya untuk investasi jangan panjang Ambilnya consumer Karena consumer nanti di puncak siklus ekonomi Itu adalah consumer yang berjaya Gitu Inti dari video ini Oke Itu aja karena hidup harus seimbang Tetap cerdas dan tetap Sampai Sampai